Saudara, masa penahanan terdakwa pembuduan berencana Yosua Ferry Sambo dan para terdakwa lainnya kembali perpanjang selama 30 hari. Perpanjangan masa tahanan yang pertama diketahui akan segera berakhir pada tanggal 6 Februari 2023 mendatang. Perpanjangan masa penahanan Sambo dan terdakwa lain akan dilanjutkan mulai tanggal 7 Februari hingga 8 Maret mendatang. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyebut Majelis Hakim telah menerima pemberitahuan terkait segera berakhir yang masa tahanan dari para terdakwa. Dipastikan Majelis Hakim akan memutus perkara sebelum 30 hari itu habis. Sebagaimana ketentuan dari Mahkamah Agung, 10 hari sebelum masa penahanan habis sudah harus diputus. Nah, dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim nanti pada minggu ketiga, minggu ketiga bulan Februari, sudah akan memutus perkara berjambut dan kankawan. Sebentar itu, Jaksa Penelitut Umum akan menyampaikan replik atau jawaban atas pembelaan terdakwa Putri Cendrawati dan Richard Eliezer pada hari Senin. Terdakwa Putri Cendrawati dan Eliezer telah menyampaikan pembelaannya dan kini giliran Jaksa menjawab pembelaan mereka. Sebelum menutup sidang pada Rabu lalu, Hakim Ketua Imam Wahyu Santoso menyebut, sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik dari Jaksa atas pembelaan dari terdakwa Putri dan Eliezer. Baik, selanjutnya kami memberi kesempatan kepada Saudara Penelitut Umum untuk mengajukan replik pada hari Senin yang akan datang. Om Muhyiddin ya, kalau berkenan satu minggu untuk kesempatan. Janganlah, Senin saja. Siap. Biar kita sama-sama. Kemudian nanti kita berikan kepada penasihat hukum untuk menanggapi replik terhadap penelitut Umum pada hari Kamis yang akan datang. Baik, mulia. Terima kasih. Terima kasih.